SELESAI 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 PEMBICARA 1 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 Jalan setapaknya dia ketika bergerak dan habis itu membuat enemy juga susah melihat kita ya teman-teman. Oke ketika enemy melihat kita maka kita harus lari dan juga bersembunyi. Haduh itulah tujuannya kemarin teman-teman ada tempat persembunyian ya. Oke lah kalau begitu. Minato bisa masuk ke kloset dan juga mungkin itu tuh kayak ada kotak warna merah ya teman-teman. Kita harus inget-inget. Untuk bersembunyi dari musuh. Ada spesial icon yang bisa kita lihat guys. Kayak ada pintu masuk. Oke 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 siap. Terus yang terakhir kita bisa tengok-tengok ya teman-teman. Untuk pencet Q dan juga pencet E dan juga look back. Uh bisa look back. Ah gue baru tau guys look back. Jadi lari sambil look back tuh. Mamamia lezatos. Look back oke aku udah mencoba look back sih. Jongkok gak sih guys. Setau gue lampuin. Oh no dia di depankah. Kenapa gue liatin? Oh kenapa lu liatin? Kenapa lu liatin? Jangan diliatin. Aduh. Aduh. Sabar sabar sabar. Ini dia lampu ya teman-teman. Ambil dulu lampunya. Yes. Akhirnya sudah bisa diambil ini lampu. Dari kemarin teman-teman. Gue pengen ambil. Gak bisa bisa. Jadi kita bisa toggle. Gak bisa ngomongin. Aduh. Tapi 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 kalau misalnya gue lagi pasang lampu teman-teman. Apakah dia akan melihat kita? Sabar ya sabar ya. Oh no. Kita harus telpon katanya kan. Menelpon siapa? Jangan lupa untuk mencari kemarin teman-teman. Oh no. Aku harus ngomongin. Aku harus ngomongin. No no. No no. Tempat persebutnya dimana ya guys? Aku lupa-lupa ingat. Aku lupa-lupa ingat. Apakah di sini bisa? Oke. Turn off light. Bisa lah ya. HAAA! Ketauan! Kurang jauh larinya. Kurang jauh larinya. Mama! No no no. Aku harus ngomongin. Gua harus ngomongin. Dibanting begitu saja. Untung aja belum meninggoy. Untung aja belum meninggoy. Bagaimana cara terus ke arah? Bagaimana cara terus teguhnya available? Benar? Tidak... PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 9565 9565 Oke save dulu teman-temanku sekalian kita save di slot kedua Let's go Mantap 9565 9565 Jangan lari teman-teman Insting gue mengatakan jangan lari Tempat sembunyi ya jangan lupa 9565 9565 Boleh lari gak sih? Nggak jangan 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 Tiba-tiba nanti dia pecahkan kaca Terus dia tiba-tiba Ayo lu mau kemana kamu? Apakah bisa? Oh ya Nice 9565 Simsalabim Yes Serjata itu buat gembok yang ada di sini ya Dan waktu kecil teman-teman Minatoi ini nggak boleh masuk ke ruangan ini Apakah alasannya? Kanannya Pasti Result IJAPIM BABAK IJAPIM 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 Tidak IJAPIM 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 WAKIM Oh dia pergi, dia pergi, dia pergi. Ini, ini teror... Ini terornya ngeselin banget ya, karena kita berada di rumah yang kecil banget loh guys. Gue sampai gak bisa kemana-mana ini. Apaan itu? Apaan itu? Monster apa itu? Apakah Kinu diserang oleh itu? Neneknya ya, neneknya diserang oleh itu bisa jadi. Intip-intip dulu. Oke, gak ada apa-apa. Lampu? Oh, nyala. Ada lampunya disini, guys. Mantap. Oke, kita cek dengan seksama terlebih dahulu. Apakah ada clue yang bisa kita cek dan recheck? Apa ini? Hah, kupu-kupu. Ini adalah kakek-kakek kita, guys. Kakek-kakek juga suka kupu-kupu. Ya, kakek juga suka kupu-kupu. Tidak banyak berbicara tentang kakek. Setiap waktu. Lampu dari dokter, Aduh... Siapa yang sakit nih? Kinu... Nenek, onun sentence untuk berbicara tentang jalanku. Tidak banyak berbicara tentang kepercayaanmu di klinik kita. We have identified an abnormality on your cranical region Cranical itu yang mana ya guys? Di bagian dada kah? Cranical? Oh, kepala! Cranical region appears to be a brain tumor Nenekku, kanker, kepala, apa kanker, otak ya temen-temen The symptoms you have been experienced such as your headaches and several forgetfulness Jadi nenek gue udah sakit kepala dan juga suka lupa-lupa ya Are likely related to this tumor It is important to address this condition promptly The tumor requires quick and immediate treatment Jadi kalau misalnya udah sakit harus cepet-cepet di treatment ya Atau ditanganin It is important to note that your memory may continue to deteriorated Atau selama-lama menghilang ya And the painkiller you have been taking will only provide limited relief Jadi painkiller yang dia minum itu ya cuma sementara aja I strongly advise you to discuss this matter with your family And arrangement to visit our clinic as soon as possible Oke, ada Dr. Abanzo Naganuma Oke, aduh, kalau udah tua memang gitu ya temen-temen Jadi penyakitan, jadi rentan untuk ini itu Uh, hil-hilan, mantap Loh, kok ada gap di situ? Ntar, 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 sebelum kita ke situ Aduh, catatan lagi ya Banyak sekali temen-temen catatan yang ada di sini Jadi gue harus bacain satu persatu ya Dear Yui, Yui itu anak kita kan? Dear Yui, thank you for your letter Kinu and I are doing just fine So Minato has entered elementary school My, how, time flies It feels like just yesterday he was a baby I can't help but think maybe it's because I'm getting older More than anything, how close you are to your family warms my heart Wow Jadi kayaknya ini catatan dari kakek dan juga neneknya Ya mungkin yang nulis ini adalah kakek ya temen-temen Untuk dikirimkan ke mamanya Minato Ya tentang kabar lah Kabar si Minato udah mulai gede Dan ya mereka gak sadar tiba-tiba Minato udah sekolah SD aja Istilahnya kayak gitu guys Yui, when you are thirsty, remember that I told you Try not to hold it This burden is not your fault after all Ketika dia haus Apa hubungannya dengan haus guys You feel guilty for keeping something high from Eiji Eiji itu mungkin suaminya ya But you are afraid of telling him also Eiji is a kind man otherwise he would never give him my blessing Oh jadi si Eiji itu adalah orang yang baik Kalau gak ya kita gak akan restuin juga gitu loh However you are ready to tell Whenever you are ready to tell him I'm sure Eiji will accept you for who you are Aduh apa ini temen-temen Kenapa mereka main rahsia-rahasian seperti ini guys Waduh panjang sekali For years you have been worried that Kinu doesn't like you Kinu didn't attend your wedding And didn't care when she became grandmother Kinu itu adalah neneknya ya Jadi neneknya tidak datang ke weddingannya dia Dan dia tidak peduli dengan jadi nenek But Kinu is like this with everyone including me She never leave that house under any circumstances It may be difficult for you to understand But Kinu never a good mother and grandmother That's why I took you out of her house And move us in town Jadi karena melihat si Kinu atau neneknya seperti ini Dibawalah keluar ya temen-temen untuk anaknya Dari kakeknya I still feel guilty for giving you that feel of emptiness From lacking a mother Despite having one I'm not asking you to forgive Kinu For her behavior But I want you to understand that Kinu has own reason Her own reason Apakah alasannya dia I was so happy when Eiji asked me to leave Kinu And come live with you there Jadi si udah mau married mungkin Jadi diajak untuk tinggal bareng lah I brought a tear to my eye Nangis dia guys Thanks to him I was able to return to the Miyama house Where Kinu is with a clear consciousness Now you have Eiji and Minato There is no need for me to be your side Jadi habis Udah married temen-temen Si kakeknya pulang lagi Dan dia seneng lah I left Keanu alone for a long time She a strong woman But as she grow older I want to give her my support Remember this well Yui You are my pride and joy Whenever you are in trouble Or feeling anxious You can always rely on me For whatever Jadi Dia masih mau menjadi Ayah yang baik ya temen-temen Jadi Yui kalo misalnya butuh apa-apa Udah kasih tau gue ya Itu guys Oh sweet banget Guys Kayaknya game kali ini Akan menjadi panjang Gara-gara Miyok harus bacain Dan juga harus Translate-in ya Mohon maaf banget nih Kalo misalnya gamenya menjadi panjang Tetapi kayaknya Itu inti dari Cerita dari game Hollow Cocoon yang satu ini Kayaknya ya Misterinya masih berlanjut loh Gue masih belum tau temen-temen Sebenarnya apa yang terjadi Dengan keluarganya dia Jadi dari kecil Si mamanya Minato ini Sudah ada sesuatu nih temen-temen Itu Kurako Oh Storage Kita pergi ke storage Dan abis itu Neneknya juga Sangat mencurigakan Kenapa neneknya Bener-bener dingin banget Dan tidak memperdulikan semuanya Bahkan ke suaminya dia sendiri Ke anaknya dia sendiri Dan ke cucunya dia sendiri Guys Wah Pasti ada alasan yang besar sekali Guys Coba gue buka terlebih dahulu Untuk storage yang satu ini Kita akan menemukan misteri Apa lagi di dalam sini Guys Set sampai berdebu banget tuh Oke Cuma ada satu Oh bisa Oh Ruangannya grandmother ini guys Storage Mari kita buka Waduh Storage semacam apa ini Ada lantai duanya gak tuh Oke Gue cek terlebih dahulu Periksa-periksa dulu Oh tempat safe Mantap Kita safe dulu kali ya Tapi sebelum gue safe temen-temen Kayaknya gue pengen Coba cek sana cek sini terlebih dahulu Crouch Oh wow Ada sesuatu disitu Bentar 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 Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Ada catatan temen-temen Apa ini? Aduh panjang-panjang ya catatannya Dear Kino Sekarang dia udah berumur 13 tahun Minato sekarang lagi Mau sekolah Dan habis itu Dia menyadari sesuatu katanya Since the summer He has been getting unusually thirsty And consume a substantial amount of water Siapa? Gue Atau istri Gue He Berarti gue dong Oh no Gue guys Minato Tiba-tiba mungkin ketularan dengan ibu gue yang haus terus-menerus Instantly I thought it was the hot weather And didn't think much of it However as atom passed and winter came He still constantly thirsty Prompt me to seek medical advice However The doctor found nothing wrong with him Wow Thinking back I recall that Yui also has A tendency to drink a lot of water Gue juga suka minum banyak nih Before her passing Oh Sebelum dia meningsoy I had to discuss it with her She mentioned that That this was something inherited From her father Dari ayahnya guys Diturunkan dari ayahnya She ensured me that There was no need to worry I'm curious To know If your husband mention anything about Freddy's position Freddy's position apa ya guys Aku tidak tahu juga ya Jadi Dia bertanya ke grandma Apakah suamimu tahu sesuatu gak Gitu If you have any knowledge Regarding this matter I would greatly appreciate your answer I eagerly wait your response Tidak tahu Kau Aku Atau Kau 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 HAUK HAUK SMOKIK HAUK Keputahan tidak ada kasihan yang berkata paham. Ikan... Apa ini? Minum? Koin? Aduh, teka teki lagi kak, ini summer. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita pasang, guys. Kek bingung di SD, walaupun wanita di pasang. Uh-oh. Harap-apet dulu ya. Harusnya , anda mengcomekannya. Jangan dulu, jangan dulu. Hih... Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Gua keliling-keliling dulu nih, guys. Aduh... catatan lagi buset tau banyak banget oh ini legend Prince Mayu once upon a time there is leave a prince and princess Mayu a door with beauty untold cantik banget katanya guys beneath the spring moon glow Prince Mayu sister consumed by Envy Wu let her fearsome mountain where's lion roam free by the way temen-temen kalau misalnya bahasa inggris gue jelek mohon maaf ya ini I'm trying so hard to speak and understand and translate to you guys oke gak bisa bahasa inggris leaving her stranded and perilous decree wah susah banget tuh yet to their surprise Prince Mayu returned home with her spirit unbroken and her body whole jadi kayaknya dia tergoyahkan ya temen-temen ketika lepas disana as the summer moon shimmering above Prince Mayu sister driven by Envy Love guide her a shadow mountain steep where hawk flock secret to keep ah ini kayaknya temen-temen oh summer itu hawk oke 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 kita gak perlu baca semuanya kali ya secret to keep but again Prince Mayu divine her fate returning oh dia gak gak sama sekali gak tergoyahkan ya jadi dia kasih cobaan eh pulang-pulang gak apa-apa dikasih cobaan pulang-pulang gak apa-apa oke 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 ini ada ada ininya nih guys ya mantep ada clue nya without the moon shining bright the sister patient of the high she said she said Prince Mayu adrift on a boat to a distance sea princess afloat yet at the night embraced the land Prince Mayu returned divine her sister hand oke oke yaudah lah temen-temen pokoknya kalian tinggal baca aja ini kayak storytelling aja the legend of Princess Mayu tapi disitu ada beberapa teka-teki summer ya summer maka kata-kata anak-anak anak-anak kata-kata mama sering banget ceritain ini waktu aku masih kecil ketika aku tidak bisa tidur malam-malam wah wah oh ya ampun itu tidak terduga bro gue lagi asik-asik membaca storytelling-nya itu sama sekali tidak terduga bro oke itu lion wadadidaw wadadidaw oke 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 aku turun dulu temen-temanku sekalian aku dari mana tadi terus aku mau ngapain ini untuk keluar kan oke 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 itu untuk keluar sebentar sebentar oke ada koin nah main dulu gak sih guys main dulu gak sih oke eh sah 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 ah no sah sah nice aduh gue agak gak agak greget gitu loh ah apa-apaan sih ini scam temen-temen sekali lagi dah kalau gak bisa yaudah lah ah udahlah gak bisa guys kecil salah banyak salah nyebelin 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 oke gue udah dapet 3 balok nice coba coba cek lagi cek lagi apakah ada sesuatu yang bisa ku cek cek and recheck ah ini tidak bisa terbuka oh berarti gue harus memecahkan teka teki yang ada di atas sana baiklah kalau begitu mari coba kita pecahkan teka tekinya ya nah pertama-tama kita cek dulu eee lion itu bentar oke perimukan dari kaya ber spy mereka jejak bener men увang itu kamu aku ya meninggal aku ini buku aku 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 apa yang g Award PEMBICARA 1 Sudah dan terbuka. Sudah dan terbuka. Cuma memang bahasa Inggris gue aja ini. Andai saja game-game nyaman sekarang tuh udah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Jadi gue tuh gak perlu translatin ke kalian gitu loh, guys. Aduh, pala aku pusing sekali katanya. Aduh, pala aku pusing sekali katanya. Soalnya gue takutnya kelamaan gitu loh, guys. Ketika gue translatin jadi kelamaan. Aduh, ini tempat apa lagi nih? Kenapa gede sekali? Wuh, jalan rahasia, guys. Wah, ini udah lama banget tidak dijama manusia. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kenapa kita ke bawah? Ini kita ke basement, bro. Rahasia apa yang akan kita kuak, teman-teman? Dari keluarga Minato. Kok ada lilin? Bisa-bisanya lilin masih menyala disitu. Buka sesuatu. Oh, Tuhan. Bukan dari dungeon. Ini sebenarnya jalan ceritanya langsung ketebak ya teman-teman. Dimana mamanya dia kayaknya berubah menjadi monster. Dan kemungkinan besar si Minato ini juga akan berubah menjadi monster ya. Triggernya adalah mungkin aja karena mereka haus. Jadi ketika mereka haus mereka akan mencari sesuatu untuk melepaskan dahaganya mereka. That's why mungkin ayam-ayamnya menjadi korban. Kalian inget kan ayam-ayamnya masih utuh teman-teman. Dia cuma mau mencari untuk diminum doang guys bukan untuk dimakan. Serem kan? Tapi itu baru teori gue. Teori awal guys. Teori awal. Hah? Ini udah buntu katanya. Ada tempat safe? Tidak. Miama Silkworm Record. The Miama family live through the generation resolved and safeguarding the silk and selling their eggs. Jadi setelah gue liat-liat Silkworms itu kayak ulat sutra ya teman-teman. Ulat sutra yang dimana dia bisa menghasilkan kayak kepompong. Kepompong tersebut bisa digunain untuk baju. Bikin baju lah ya. Seperti itu guys. Untuk zaman dahulu. Miama Silkworm Threats possess a remarkable combination of lustre and flexibility. To exceptionally beauty silk produced by Miama Silkworms earn the nickname Threats of the heavens. And enjoy much prosperity. Jadi dulu mereka itu yang buat benang ya kan. Kayak katun. Benang katun. Dan mereka dikasih nama benang dari surga. Dan mereka itu berkelimpangan banyak uang ya teman-teman. Makanya kalo bisa kalian liat rumahnya si keluarga Miama ini gede banget nih. Legend has it that Miama Silkworms original from Silkworms found sprouting from the body of Prince Mayu. Hah? Prince Mayu dari legenda? The Silkworms have been cheerless and revered as a family heirlooms. The female Silkworms... Oke 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 ini agak sedikit terlibet untuk bacanya ya. As a trust of the Miama family. Ya itulah ya teman-teman. Pokoknya legenda mengatakan kalo misalnya ada sesuatulah disini. Dan ini kenapa buntu bro? Uh. Ambil dulu. Kayaknya ada sesuatu sih. Cuma gua save aja terlebih dahulu ya. Yes. Ehm. Gua harus gimana nih? Kayaknya ada sesuatu. Oh ini bisa didorong ini guys. Yap ini bisa didorong ini tuh. Ada bekasnya. Yang ini sama sekali. Ada angin yang bertiup di tempat ini. Yang bertiup di tempat ini bisa jadi.. Tembok ini bisa jadi... Udah betul. Ya betul sekali. Ini adalah jalan rahasia. PEMBICARA 1 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 Suruh dari mana itu? Saichi, Jurnal 1. Aduh, 1929. Masih, lama banget, guys. I've been fortunate enough to have been accepted as the son-in-law of the Miama family. My father and brother had always looked down on me, considering me weak and spineless. Spineless itu apa ya, teman-teman? However, in the eye of Lord Kyube, I'm a loyal, trusty, worldly man. Orang yang bisa dipercaya, ya. We have exchanged forms and I eagerly await for joyful ceremony next spring. Ever since I let eye on her, Ayano figure has been... Oh, dia suka sama Ayano, guys. Bukan Kino. Ini bukannya Saichi, itu bukannya kakek gua, ya? Kakek gua, teman-teman, katanya. Suka sama Ayano. Karena her skin lightly glowing and her sleek. Jadi kayak dia, figurnya cantik lah. Kulitnya glowing, ya, teman-teman. Dan juga rambutnya hitam berkilau. She often averts her gaze, but even the shadow cast by her long eye leash on her cheek is a beauty. Jadi bener-bener kayak Saichi ini jatuh cinta lah ya. I want to get Ayato attention by any means, necessarily. So I decide to show her my collection of butterfly samples. I hope that colorful butterflies will bring her joy. Tuh. Ah, nih. Ayano said, I never seen such beautiful butterflies before. But her expression was that of melancholy. Oke, melancholy, guys. Oh iya, aku gak pernah liat kupu-kupu yang secantik ini. Tapi kayak gak happy gitu loh, guys. When I asked her if she dislike butterflies, she replied, I like butterfly. However, I don't like seeing them trapped and confined. I just want to catch them flying in their natural state. Dia bilang katanya, ya aku suka kupu-kupu. Tapi aku tidak suka ketika kupu-kupunya sudah kayak di trap seperti ini. Aku lebih suka untuk mencari kupu-kupu atau menangkap kupu-kupu di tempat yang natural gitu. Mungkin kalau udah ditangkep, dilepas lagi. Dan kata-kata dia benar-benar masuk ke hati gue. Ini adalah jadinya yang menulis pada anak-anak yang muda. Tuh, kan? Tulisan kakeknya dia ketika muda, guys. Jadi kakeknya itu jatuh cintanya ke Ayano terlebih dahulu, baru ke Kino. Bahaya juga nih kakek. Playboy ini kakek ya, teman-teman. Ini toilet ya. Kita cek terlebih dahulu. Di toilet ini ada apa? Oh. Tempat pipis laki-laki jaman dahulu, kah? Keren kali, guys. Iya juga ya. Ini toilet. Uh, aku mendapatkan koin. Hihihi. Buat tempat pupuk. Buset, jaman dahulu aja udah pake porselin loh. Ini orang kaya, guys. Ini juga nih, udah pake porselin. Keramik atau porselin lah ya. Benar-benar keluarga yang punya uang. Tidak, 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 tidak. Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak? Oke, ini dia. Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak? Gue mau coba terlebih dahulu nih. Bisa nggak? Nah, dia datang ke sini ya, teman-teman. Bisa nggak, loh? Bisa nggak? Ayo, sini dah. Wah! Wow, 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 wow. Oh, tuh, bercahaya. Hmm, hmm. Wow, dia lari, guys. Dia lari, dia lari, dia lari. Dan gue terluka. Minum dulu. That's right. The safe point talisman can repel evil spirit and repel enemy who get close. Whenever it's time the talisman repels an enemy, it consumes magic. When magic is depleted, the talisman color fades and it loses its effect. You can still save a faded talisman. The number of talisman can repel an enemy. Oh, no. No! Oh, no. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. MENINGGOY 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 Yui? It's been several months since dad passed away. Not a day goes... Oh ini dari mamanya kita ke neneknya kita. Oh I see. Not a day goes without a box of tissue by my side. When I come to over my condolence... Apa rasa simpati gue? I couldn't come to terms with my dad. I couldn't even speak with you mom. Why didn't you tell us right away? You didn't even invite our family to the funeral. If we hadn't reached out, you wouldn't have a bother to tell us at all. That was an important role model for me. I want to give him final farewell. Jadi dia... Pokoknya inti dari pembicaraan ini... Kenapa neneknya tersebut atau ibunya dari mama gue... Itu tidak kasih tau kalau misalnya kakek itu udah meningsoy. Kakek itu adalah role model gitu. Kakek itu bener-bener gue sayang banget guys. I was weak and always hit behind that. I was scared to talk to you mom. I fear you would say I hate you. But now that that is gone. I couldn't go on like this anymore. I need to speak with you in person mom. There is something I must ask you. September di tanggal 21. I will come alone without telling Eiji or Minato. Oke nama gue Minato. Ingat-ingat ya. I don't expect a response to this letter. I've written to you many times before. Mom you have never even replied. I've been waiting a long time ago. Sampai jumpa di tanggal 21 September. 9月 21. Di tanggal 21 Desember. Ibuku meningsoy. Apakah ibu pergi melihat nenekku pada hari itu? Oh no. Makin terkuak guys. Semakin kita masuk, makin terkuak. By the way, ini kenapa gue main terus ya? Kita harus kemana? Ke... Ini kemana teman-teman? Oke. Ehm... Ini ada sesuatu. Tetapi kayaknya gue gak bisa ngapa-ngapain. Ada kunci kayaknya ya teman-teman. Ada kunci kayaknya ya teman-teman. Oke. Ini ada kunci. Ya harus kita cari ya. Jadi satu-satunya jalan gue adalah kesini. Ada kunci kayaknya ya teman-teman. Ada kunci kayaknya ya teman-teman. Iya betul sekali. Kita harus membukanya dari another side. Ini tempat untuk kita bikin silkwormnya ya atau kain-kainnya. Oh no. Kita berada di lantai 2 dan ini adalah ruangan tatami, silkworm room dan juga butterfly closet. Ini months Saya tidak akan mendengar di dalam Mereka represents Tidak Yasa Tidak 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 Yasa Tidak Berisik gak sih kalau gue pake ini, guys? Betul juga. Kayaknya bakal berisik deh. Mana ada dia lagi disini? Bro, udahan bro. Gimana? Udah terlanjur. Maju terus nih, Agustus, tanggal 19. Yonkino. Oke, ini grand-grandmother gue. Nenek gue chattingannya, nenek gue. Aku chatting dengan Saichi, nunggu untuk adikku saya siapkan. Dia beri aku paham hairpin. Jadi kayak jepitan rambut gitu loh, guys. Jadi kakek kita memberikan jepitan rambut ke nenek kita. Saying I would match with my sister and her hairpin. I heard neither you nor Ayano had ever laid eyes on the sea. Kalian belum pernah pergi ke pantai ya, katanya. I thought the two of you would appreciate something from there. Jadi jepitan tersebut ada kayak per atau mutiaranya ya. Mutiara dari laut lah. Considering how close the two of you are, I would be delighted if you wear them together. As he handed me the hairpin, my face instantly... Oh, tersipu ya temen-temen. I wonder if he could hear my racing heart. And if my excitement was too obvious. I had to hit my face. Jadi neneknya tersipu malu, guys. Dikasih sesuatu ya. Jepitan rambut. Cuma jepitan rambut aja bisa bikin cewek deg-degan, guys ya. Sesuatu yang kecil. Tapi berarti buat cewek-cewek itu. It was the first time a man other than my father had given me a gift. Unlikely my stern father, his voice was gentle and soft. I wish to have that voice by my side forever. Aduh, langsung jatuh cinta dia temen-temen. And then he whispered into my arms. Isn't Ayano like a butterfly? With that, the blast of my cheeks... Oh, langsung hilang, guys. Jadi ketika... Jadi ketika kakeknya bilang apakah Ayano suka kupu-kupu. Langsung hilang, temen-temen. Langsung ill-fill dia. The pounding on my chest are very pulsed headstops. He tenderly careless to the other hairpin intent for my sister. Remind me of whom his heart belongs to. Oh, no. Indeed, my sister Ayano is like a butterfly. He loads being carried away by the wind. And ya, itulah ya temen-temen touching her. Gua agak sedikit was-was nih, temen-temen. Ketika gua lagi membaca bahasa Inggris yang fully seperti ini. Tetapi, kalian jadi bosan ya. Ayano is beautiful. Oke, pokoknya Ayano cantik. Dan dia jealous ya, temen-temen. Aduh. Ini gak bisa dibuka lagi nih. Oh, ini untuk sembunyi, guys. Oke, oke, oke. Ya, semoga kalian gak boring lah ya, temen-temen, dengan gameplay gua. Bahkan sampai gua harus bacain kayak begini, guys. Ini gua udah niat banget nih. Oh, no. What is that? What is this? A hole in the floor cover with boards. Gua cuma ada flint doang nih. Gua gak bisa ngapa-ngapain lagi, guys. Ambil lagi. Kita kemana? Kayaknya ke butterfly closet. Hmm, ini tempat tadi. Kita melihat hantunya ya. Dan dapet koin. Masih mencari koin Mio Auk. Mio Auk. Ini ditutup juga, temen-temen. Kayaknya butterfly. Kita harus mencari kunci yang ada tulisan butterfly. Kayaknya dia di sekitar sini, deh. Suaranya soalnya, guys. Oh, no. Ya, itu dia disitu tuh. Ya, terus gua harus gimana dong? Aku gak bisa, guys. Wah, dia berkeliaran disini, guys. Dia berkeliaran disini, guys. Bentar, bentar, bentar. Gua harus kemana? Kloset? Ini ada kloset, sih. Ini ada kloset. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke. Oke. Ada tempat safe, ada tempat safe. Kita safe dulu kali, ya. Kita safe dulu. Atau main dulu, deh. Bentar, deh. Gua main dulu, deh. Sempet-sempetnya ada monster disitu. Dia masih main, loh. Nooo. Udahlah, nanti, 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 nanti. Udah, kita safe aja dulu. Terus kita closing, ya. Kita safe, kita closing. Baiklah, temen-temenku sekalian. Sampai disini terlebih dahulu untuk game. Halo, Kukun. Yang kali ini. Wow. Sudah semakin menegangkan. Dan di next episode kemungkinan besar, gua akan keliling-keliling di sekitar sini, ya. Yang dimana dijaga oleh monster. Apakah tebakan gua benar, teman-teman? Kalau monster tersebut adalah kakaknya dari nenek kita? Kita lihat saja di next video, ya. Terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati